Kepala Birohumas Data dan Informasi Kementerian Agama Ahmad Hauzin mengimbau kepada Ipar Jemaah Haji Indonesia agar tidak membawa bendera, banner atau simbol-simbol lainnya ketika melaksanakan ibadah haji. Ia mengatakan membawa bendera-bendera tersebut bisa berpotensi melanggar hukum selama rangkaian penyelenggaraan ibadah haji. Selain itu, jemaah juga dilarang membawa senjata tajam yang bisa membahayakan diri sendiri atau orang lain. Dilarang membawa benda, bendera, banner, simbol-simbol, lambang dan sejenisnya yang dapat berpotensi menjadi pelanggaran hukum selama berada dan menjalankan rangkaian ibadah haji. Dilarang membawa benda tajam dan atau lainnya yang dapat membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Selain itu, ia juga mengimbau jemaah dilarang untuk berbicara atau berteriak dengan kata-kata yang berpotensi melanggar hukum pemerintah Arab Saudi. Dilarang berbicara, berteriak, mengajak dan atau dapat mempengaruhi orang lain dengan kalimat dan atau ungkapan yang dapat berpotensi melanggar hukum yang berlaku di Arab Saudi selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Dari Jakarta, Hafith Al-Fiski melaporkan.